Intro Salam Jemaat GB Asia Afrika yang di rumah-rumah, mari bersama-sama kita beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, bersyukur buat pertolongan Tuhan hari ini biarlah kita tetap bersuka-cita, tetap semangat tetap kita sehat di dalam Tuhan mari bersama-sama kita berdoa terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu, pengharapan hanya di dalam-Mu Tuhan, kemenangan hanya di dalam-Mu Tuhan, dan hari ini kami mau sama-sama nikmati Tuhan karena Tuhan yang kami sembah Tuhan kami raja di atas segala raja terus Allah, jadi Allah yang peduli dalam kehidupan kami, terima kasih Tuhan bekerjalah Tuhan, kuasamu Tuhan mengalir atas setiap kami yang di rumah-rumah menikmati kehadiran-Mu dalam ibadah online ini terima kasih Bapak, terima kasih, kami serahkan hidup kami di depan-Mu Tuhan, dan bila sukacita surgawi melimpah Tuhan, terima kasih Tuhan, ada mujizat, ada pengharapan, ada pertolongan, ada kuasa Tuhan ada pemulihan, di dalam nama Yesus, kami serahkan ibadah dari awal pertengahan akhirnya, kami berdoa, kami mengucap syukur bersama-sama kita katakan, amin haleluya, dapat tanggung sore-sore bagi nama Tuhan kita, raja kita, haleluya, haleluya Yesus, wow selamat menikmati kau Allah yang kudus kami naikkan kami tinggikan kau Tuhan haleluya kau Allah yang kudus kau Allah yang kudus di takta suci-Mu kami menyembah amin namamu disanjung kuasa mu nyata sempurna kami puja engkau raja mulia amin kau kau Allah kau Allah yang kudus kau Allah yang kudus kau Allah ditakta 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 suci-Mu kami menyembah namamu namamu disanjung kuasa mu nyata sempurna kami puja engkau raja mulia kami bersyukur Tuhan buat namamu haleluya kau Allah yang kudus kau Allah yang kudus ditakta ditakta suci-Mu kami menyembah namamu kamu kamu disanjung kuasa mu nyata sempurna kami puja engkau raja mulia kami puja kami puja kuasa engkau raja mulia kami puja kami puja engkau raja mulia haleluya terima kasih Tuhan ku punya Tuhan yang besar aku yang tak berjanji dan sanggup mengenapi iman ku bersepakat percaya kuasa Aku punya Tuhan yang besar Yang telah berjanji dan sanggup mengenapi Imanku bersepakat percaya kuasanya Kuterima sekarang kemenangan darimu Aku punya Tuhan yang besar Yang telah berjanji dan sanggup mengenapi Imanku bersepakat percaya kuasanya Kuterima sekarang kemenangan darimu Imanku bersepakat percaya kuasanya Kuterima sekarang kemenangan darimu Haleluya imanku bersepakat percaya kuasanya Kuterima sekarang kemenangan darimu Haleluya, haleluya, haleluya Setiap kita sudah dimenangkan, amin Kuasa darahnya, kuasa kebangkitannya nyata bagi setiap kita Mari bersama-sama kita bangkit tinggikan namanya Haleluya, yes, terima kasih Tuhan Bangkit meja Tuhan sekarang Maju dan kuasa kontinus Yes, yes, terima kasih Tuhan Yes, yes, kemenangan dan diberikan Kuasa dosa dipatahkan Memangkannya dikumilkan, besorakan Bangkit, bangkit, bangkit Kejap Tuhan sekarang Mari maju, maju dalam kuasa roh tudus Haleluya, haleluya, kemenangan dan diberikan Masa dosa dipatahkan Masa dosa dipatahkan Rumahnya dipulihkan, besorakan Yay, ya, 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 ya Mangku dan kuasa roh tudus Pengurah Tilat Sangat told chefourov Caprias Maju berperan, bukan pemenang, nembut bangsa-bangsa bagimu Tuhan, haleluya. Bangkit Deja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa roh budur. Pemenang yang tak diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit Deja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa roh budur. Pemenang yang tak diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Kenurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya, bagi kemuliaannya. Maju berperan, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya, bagi kemuliaannya. Mari berperan, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pemurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. 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 Mari kibarkan pancinya, bagi kemuliaannya. Maju berperan, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperan, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperan, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Semu Tuhan yang layak kau Tuhan, amin. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasihnya pada kita. Sebab Tuhan tak bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti namanya Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasihnya pada kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Praise the Lord, praise the Father, Jesus Praise the Father, praise the Son Praise the Spirit, three in one God of glory, majesty Praise forever to the King of kings Praise the Father, praise the Father Praise the Son, praise the Spirit, three in one God of glory, majesty Praise forever to the King of kings Praise the Father Praise the Father, praise the Son Praise the Spirit, three in one God of glory, majesty Praise forever to the King of kings Haleluya Praise the Father, praise the Son Praise the Spirit, three in one God of glory, God of glory, majesty Praise the King, majesty Praise forever to the King of kings Praise the Father, praise the Son Praise the Son, amen Praise the Spirit, three in one God of glory, majesty Resti, rest forever, you're the king of me Haleluya, haleluya We worship you Lord Jesus Oh Bapak yang baik, Yesus yang mulia Roh kudus yang manis bekerja di dalam kami Kami bersyukur, kami bersyukur, haleluya Tiada perkara satupun di luar kendalimu Sebab engkau Alpha dan Omega yang berkuasa Yang pegang kendali penuh atas hidupku Kami percaya dan mau tetap percaya Yes Lord Jesus Haleluya, haleluya We worship you, we worship you, we worship you Lord Oh, halleluya, haleluya, haleluya God of glory, your majesty Oh, halleluya, haleluya Oh, thank you, thank you Jesus Hallelujah, halleluya, haleluya Oh, you love, you love I belong to you, I belong to you I belong to you, I belong to you, Lord Hallelujah, halleluya Oh, praise the Father Praise the Son Yes Jesus Praise the Spirit, dream wide God, O Lord, let us sing Praise forever to the King Let us worship Him Praise the Father Praise the Son Praise the Spirit Three in one God, O Lord, let us sing Praise forever to the King of Kings Kami mengucap syukur Tuhan Terima kasih Allah yang hidup Allah yang luar biasa Terima kasih buat setiap perkenananmu atas hidup kami Tuhan Kami siap terima kebenaranmu Kami siap Tuhan In the name of Jesus Dalam namamu kami berdoa Haleluya Amin Shalom GB Asia Afrika Apa kabar saudara-saudara Saya sangat yakin dan percaya saudara dalam keadaan yang luar biasa Selalu dilindungi oleh Tuhan Disertai oleh Tuhan Dan Tuhan selalu memperlihatkan caranya yang luar biasa lewat kehidupan saudara dan saya Saya percaya tahun 2021 akan menjadi tahun yang luar biasa buat kita semua Tahun vaksin juga buat kita semua Dan saya percaya kita akan keluar dari masa-masa sulit ini menjadi umat yang lebih daripada pemenang Amin saudara-saudara Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin saudara dan saya sudah sering banget kita dengar Tapi mungkin karena kita terlalu sering mendengarnya kita jadi lupa Kita lupa menghidupinya Kita lupa untuk menjalaninya dalam kehidupan kita sehari-hari Saya akan ajak saudara kita lihat bersama-sama dari kitab Yesaya fasalnya yang ke-7 Ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14 Yesaya fasalnya yang ke-7 ayat 13 dan ayat yang ke-14 Alkitab bilang begini Lalu berkatalah Nabi Yesaya baiklah dengarkan hai keluarga Daud Ini percakapan Nabi Yesaya dengan raja dari kerajaan yang tidak terlalu besar namanya kerajaan Yehuda Rajanya saat itu namanya adalah Raja Ahas Dia adalah raja yang jahat sekali Dia adalah raja yang tidak mengikuti nenek moyangnya yaitu Raja Daud Dia mempersembahkan korban untuk berhala Dan salah satu korban yang diberikan buat berhala adalah anak kandungnya sendiri So Raja Ahas ini terkenal dengan raja yang sangat-sangat jahat dan melupakan Tuhan Nah Yesaya hari itu dia terlibat percakapan dengan raja ini Makanya dia dengan jelas katakan hai keluarga Daud Oke kita lanjut Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga Ayat 14 Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan ia akan menamakan dia Immanuel Nah kata Immanuel ini adalah kata yang saya mau sharing buat saudara-saudara semua di GB Asia Afrika Oke Immanuel kita sudah sering mendengar kata ini Dan saya mau yakinkan buat saudara-saudara bahwa Immanuel bukan cuma slogan saja Immanuel bukan sebuah hafalan saja Immanuel bukan sebuah brand saja untuk toko buku tertentu Tapi Immanuel mempunyai pengertian yang sangat-sangat dalam saudara Immanuel adalah kata dalam bahasa Ibrani yang terdiri dari dua kosa kata Imanu dan L Imanu punya pengertian dalam bahasa Indonesia Beserta dengan Berjalan dengan Bersama-sama dengan Dan kata L dari bahasa Ibrani Ya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia Kita semua tahu L punya pengertian adalah Tuhan So kata Immanuel ya artinya adalah Allah bersama-sama dengan saudara dan saya Allah berserta dengan kita semua Nah saudara sekali lagi saya mau tegaskan buat kita semua termasuk diri saya Bahwa Immanuel bukan sekedar slogan Immanuel bukan sekedar hafalan Tapi Immanuel adalah sifat daripada Tuhan kita Sifat Ingat ini baik-baik Immanuel adalah salah satu sifatnya Tuhannya saudara dan saya Oke dia selalu mau menyertai saudara dan saya Kita semua tahu waktu Yesus masih ada di dunia ini Dia menjanjikan penolong buat murid-muridnya Oke ini bukti bahwa dia selalu pengen berjalan Beserta bersama-sama dengan kita semua Dia menjanjikan penolong yang namanya roh kudus Yang akan memimpin saudara dan saya Kepada segala kebenaran Oke so Tuhan kita bukan Tuhan yang mati Tuhan kita bukan Tuhan yang ada di kota tertentu Ada di negara tertentu Tapi dia selalu menyertai saudara dan saya Bahkan sebelum Yesus naik ke surga Jelas banget dia katakan buat murid-muridnya bahwa Aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahannya So Immanuel merupakan nature daripada Tuhan Immanuel merupakan sifat daripada Tuhannya saudara dan saya Nah kita harus yakin walaupun di masa-masa sulit Walaupun di masa-masa yang tidak enak buat kita semua Ingat dia selalu ada untuk saudara dan saya Karena dia Allah Immanuel dia selalu menyertai saudara dan saya Nah saudara yang saya mau sharing buat saudara kali ini Adalah di Alkitab ada dua event besar Yang kalau kita baca baik-baik Sepertinya Tuhan mulai distance sama ciptaannya Tuhan mulai jaga jarak sama ciptaannya Tuhan sepertinya tidak menyertai ciptaannya Nah kita harus melihat sebab akibatnya Kita harus melihat sebabnya kenapa Ya sampai Tuhan itu jaga jarak sama ciptaannya Event pertama di dalam Alkitab saudara dan saya Adalah sebuah peristiwa yang terjadi di Taman Eden Kita semua tahu ini adalah kejatuhan manusia ke dalam dosa Kita udah sering mendengar cerita ini Tapi ada hal yang sangat interesting Yang kita harus bahas bersama-sama Nah banyak orang yang mengatakan Bahwa Tuhan marah di Taman Eden Karena Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang oleh Tuhan Untuk mereka memakannya Nah tapi saudara kalau kita breakdown baik-baik Kalau saudara nanti baca di rumah saudara Di kitab kejadian fasalnya yang ketiga Waktu pertama kali Hawa makan itu buah Saya mau bertanya sama saudara-saudara semua Apakah Tuhan sudah marah? Ternyata belum Ya tenang Taman Eden masih tenang Ya surga masih tenang Tidak ada apa-apa Tidak ada yang terjadi Lalu yang berikutnya Waktu Adam makan Apakah Tuhan sudah marah? Ternyata belum juga Karena banyak sekali orang-orang Kristen Kalau ditanya kenapa Tuhan marah di Taman Eden Jawabannya selalu begitu Ya karena mereka makan itu buah Karena mereka tidak taat Karena mereka tidak denger-dengeran sama Tuhan Well ternyata waktu dua orang ini memakan buah itu Adam dan Hawa Ternyata Tuhan belum marah Dan setelah Adam makan itu buah Kita semua tahu ceritanya Tuhan mulai mendatangi Adam Bukan Hawa Oke Dan Tuhan mulai bertanya sama Adam Adam Kamu ada di mana? Oke Dan ini Tuhan belum marah Tuhan tanya baik-baik kok Dan Adam mulai menjawab Saya lagi ngumpet Karena saya telanjang Tuhan sudah marah? Belum juga Tuhan melanjutkan percakapannya dengan Adam Oke Loh Siapa yang bilang kamu telanjang? Kamu makan buah yang saya larang itu? Lalu Saudara ingat Reaksinya Adam Perempuan Oke Lalu Tuhan mulai mendatangi perempuan Belum marah Tuhan belum marah Tuhan tanya sama Hawa Perempuan kamu kasih makan Suamimu? Lalu Hawa menjawab Ular Waktu Hawa Selesai menjawab Ular Baru Tuhan marah Tuhan usir Dua orang ini Dari Taman Eden Nah kesimpulannya adalah Ternyata Tuhan marah hari itu Bukan karena Adam dan Hawa Makan buah terlarang itu Bukan karena mereka tidak taat Bukan karena mereka tidak dengar-dengaran sama Tuhan Tapi Tuhan mulai marah sama ciptaannya Dan Tuhan mulai Mulai ada jarak sama ciptaannya Karena Adam dan Hawa Mulai menghakimi diri mereka sendiri Dan mulai menghakimi sesama Be careful with this Hati-hati dengan Isu yang satu ini Oke Waktu Tuhan datengin Adam Dan dia mulai bertanya Kamu ada di mana? Adam dengan jelasnya menjawab Saya lagi ngumpet Karena saya telanjang Lalu Tuhan menambahkan Kok kamu tahu kamu telanjang? Siapa yang bilang kamu telanjang? Kamu makan buah itu yang saya larang? Saudara Maksud dari percakapan ini begini Sampai hari ini Tuhan kita itu gak pernah berubah Alkitab catat itu Tuhan kita itu sama Dulu Sekarang sampai selama-lamanya Nah sampai hari ini Waktu saudara dan saya Jatuh dalam dosa Sampai hari ini Tuhan masih sama kok Dia datengin kita Kamu di mana? Tapi sering kali Kita ini menghakimi Kendem diri kita sendiri Kita nuduh diri kita sendiri Saya telanjang Saya lagi ngumpet Karena saya telanjang Lalu Tuhan menambahkan Siapa yang bilang kamu telanjang? Saudara tahu maksud Kalimat ini itu apa? Maksudnya Tuhan itu begini Siapa yang bilang kamu memalukan? Siapa yang bilang? Kamu makan buah itu Yang saya larang? Dan saudara mesti tahu Sampai hari ini Tuhan itu Nature-nya seperti itu Waktu kita kepleset Jatuh dalam dosa Dan kita mulai Nuduh diri kita Saya memalukan Saya gak pantas Ya Saya udah gak ada Apa-apanya Saya udah gak bisa Apa-apa Saya memalukan sekali Tapi hari ini Tuhan masih berkata Hal yang sama Seperti dia berkata Buat Adam di Taman Eden Siapa yang bilang Kamu memalukan? Seringkali orang-orang Di sekitar kita Mereka yang mulai Menghakimi kita Ya kamu gini Kamu gitu Dan lain sebagainya Dan kita ikut-ikutan Menghakimi diri kita sendiri Ya Saya ngumpet Karena saya telanjang Saya memalukan Dan waktu dia lagi Merasa malu Dengan dirinya Ya Dia mulai menghakimi istrinya Dia Perempuan Lalu Tuhan datengin Hawa Tuhan Bertanya sama Hawa Kamu kasih makan Suamimu Uler Mereka mulai saling Tunjuk-menunjuk Mereka mulai saling Hakim-menghakimi Mereka mulai Menjadi hakim Ingat sodara Tuhan gak pernah Angkat sodara Dan saya menjadi hakim Karena hakim Satu-satunya Cuman Tuhan Kita diangkat Jadi anak Oke Nah seringkali Waktu kita kepleset Jatuh dalam dosa Iblis itu langsung masuk Dan Iblis langsung bilang Tutup dirimu baik-baik Tutup Malu loh Kamu memalukan Tutup dirimu baik-baik Dan kita mulai berjalan dengan Jubah yang namanya Jaim kemana-mana Jaga image Saudara tau merek itu kan Itu merek terkenal Dan tidak ada di mal-mal Manapun Ya Dan kita mulai berjalan Dengan itu Setiap hari Kita jadi pinter Main sandiwara Kita pinter Main sinetron Kita pinter Acting Karena apa? Kita mulai Menyalahkan diri kita Saya gini Saya gak pantas Dan lain sebagainya Dan kita malu Teman-teman gereja Kita malu Keluarga kita Kita menganggap Diri kita memalukan Buat teman-teman Pelayanan kita Dan apa yang terjadi? Orang yang mulai Simpen salah Dalam dirinya Dia mulai terjebak Dengan rasa bersalah Rasa bersalah Yang terus-menerus Membuat manusia Jadi senang Menghakimi yang lain Maksud saudara gak ingat Kalau ada pertemuan Cell group Sebelum kita di lockdown Ya Kalau ada pertemuan Cell group Kita rohani banget Saudara Kita rohani banget Kita praise and worship Kita nyanyi buat Tuhan Kita bahas firman Tuhan Kita saling mendoakan Ya Kita makan bersama Semuanya itu Biblical banget Tapi waktu cell group Udah mau bubar Udah mau pulang Udah jam 10 malam Udah jam setengah 11 malam Tiba-tiba di pagar Ada satu anggota cell group Yang ngomong begini Kamu tau gak Si ini begini Saudara ingat Itu cell group Gak jadi bubar kan Itu cell group Semua anggotanya Gak jadi pulang Cell group berlanjut Bagian kedua Di pagar Bukan ngomongin firman Tapi ngomongin Orang lain Dan kita punya Energi berlebihan Kalau lagi ngomongin orang Kita punya tenaga ekstra Waktu kita lagi ngomongin Orang lain Oke Itu tenaga Datangnya dari mana Itu energi Datangnya dari mana Dari rasa bersalah Yang kita simpen Di dalam kita So be careful Tuhan itu sebenarnya Marah bukan karena Adam dan Hawa makan Itu buah Tapi dia marah Dan dia mulai Distance sama ciptaannya Itu karena mereka Mulai saling menghakimi Ingat sekali lagi Saudara Satu-satunya hakim Hanya Tuhan Kita diangkat Menjadi anak Jangan suka Hakimin orang lain Ingat yang Yesus bilang Ukuran yang kita Pakai kepada orang lain Dengan ukuran Yang sama Akan dikembalikan Kepada kita Matius fasal yang ketujuh Ya So jangan Don't ever judge Kita gak pernah Gak pernah tahu Keadaan orang lain Kita gak pernah tahu Sepatunya mereka Gimana Kita gak pernah tahu Kita gak pernah tahu Keadaan mereka Sampai mereka Ngambil keputusan yang salah Kita gak pernah tahu Cuman mereka Dan Tuhan yang tahu Ada seorang Yang pernah mengatakan Daripada kita sibuk Ngurusin dosa orang lain Ya Mendingan kita Sibuk Untuk benci Dosa kita sendiri Dan kita mulai sibuk Untuk mengasihi Orang lain Dan saya rasa Ini statement yang Sangat bijak Sangat Berhikmat sekali Jangan suka Ngurusin salah orang lain Kalau kita masih Banyak kekurangan Jangan suka Ngurusin Kelemahan orang lain Kalau kita sendiri pun Masih simpan Banyak salah Nah Cara kita Lepas dari Rasa bersalah adalah Berdamailah Sama Tuhan Datang sama Tuhan Dan bilang Matuhan Tuhan I need you Saya butuh Sama Tuhan Jangan merasa Kita Paling benar Dan kita Mulai Suka Tunjuk-tunjuk Orang lain Ini yang membuat Tuhan gak suka Sepertinya Sifat yang namanya Immanuelnya itu Terganggu Karena Lihat ciptaannya Mulai senang Menghakimi Sesama Oke Ini yang pertama Event yang kedua Yang dicatat di dalam Alkitab kita semua Adalah Peristiwa waktu Bangsa Israel Itu keluar Dari Mesir Oke Kita semua tahu Bahwa Nature-nya Tuhan Yang namanya Immanuel Sudah terlihat kok Dari dunia ini Diciptakan Dari manusia Diciptakan Ya Dari zaman Abraham Ayub Tuhan selalu pengen Dekat dengan ciptaannya Dia selalu mau Berjalan bersama-sama Dengan ciptaannya Oke Sampai waktu Bangsa Israel keluar Dari Mesir Kita semua juga Sudah tahu Bahwa kalau malam Mereka dipimpin oleh Tiang api Dan kalau siang Mereka dipimpin oleh Tiang awan Jadi Tuhan itu Selalu mau dekat Sama ciptaannya Nah tiba-tiba Di keluaran 19 Waktu orang Israel Sudah posisinya Didekat Gunung Sinai Oke Tuhan mulai Mau kasih perintah Sama bangsa Israel Dan saudara boleh-boleh lihat Di kitab keluaran 19 Ayat yang ke-7 Dan ayat yang ke-8 Saya akan bacakan Buat saudara-saudara Keluaran 19 Ayat 7 dan 8 Lalu datanglah Musa Dan memanggil Para tua-tua bangsa itu Dan membawa Kedepan mereka Segala firman Yang diperintahkan Tuhan kepadanya Ayat 8 Seluruh bangsa itu Menjawab bersama-sama Segala yang Difirmankan Tuhan Akan kami lakukan Lalu Musa pun Menyampaikan Jawab bangsa itu Kepada Tuhan Oke Jadi Tuhan Mau kasih Firman nih Sama bangsa Israel Oke Dan lewat Perantaran Musa Musa menyampaikan Buat tua-tua Bangsa Israel Lalu di ayat Yang ke-8 Jelas sekali Jawaban mereka Itu sangat Luar biasa Dalam tanda kutip Ya Saya bacakan Buat saudara-saudara Sekali lagi Segala yang Difirmankan Tuhan Akan kami lakukan Saudara Ini bukan Kalimat rendah hati Ini bukan Kalimat orang Yang gak mampu Tanpa Tuhan Tapi kalimat ini Sebenernya Kalau saudara pelajari Dari bahasa aslinya Ini kalimat Yang nadanya sombong Apapun yang Tuhan Buat We will do it Apapun yang Tuhan firmankan Kami akan lakukan Apapun yang Tuhan Kasih tau Kami bisa buat Oke Ternyata Kalimat ini Mengandung Nada yang sombong Dari bangsa Israel Bahwa Apa saja Yang Tuhan suruh Kita bisa kok bikin Kira-kira Bahasa sinetronnya Seperti itu Apa aja Ya You name it Apa aja Kasih aja Kita bisa bikin kok Semua Dan saudara tau Waktu Tua-tua Israel Menjawab Seperti itu Saya akan bacakan Lanjutannya Di ayat Dua belas Dan Tiga belas Masih keluaran Sembilan belas Ayat dua belas Dan tiga belas Ini reaksinya Tuhan Sebab itu Haruslah engkau Memasang Batas Ya Tiba-tiba Ada limitation Ada batas Dari Tuhan Bagi bangsa itu Berkeliling Sambil berkata Jagalah baik-baik Jangan kamu mendaki Gunung itu Atau kena Kepada kakinya Ups Kakinya aja Gak boleh kena Ya Sebab siapapun Yang kena Kepada gunung itu Pastilah Ia dihukum mati Ya Tiga belas Tangan seorang pun Bayangin Kaki dan tangan Gak boleh nyentuh Tidak boleh merabanya Sebab Pastilah Ia dilempari Dengan batu Atau dipanahi Sampai mati Baik binatang Baik manusia Ia tidak akan Dibiarkan hidup Hanya apabila Sangka kalah Berbunyi panjang Barulah mereka Boleh Mendaki Gunung Itu Saudara Ternyata Kesombongannya Orang Israel Membuat Tuhan Kasih Jarak Tiba-tiba Kalau Saudara Pelajari Dari bahasa-bahasa Dari banyak terjemahan Dan saya bisa Simpulkan Tuhan bilang gini Waktu Oh Apa yang Tuhan Firmankan We will do it Kita bisa lakukan Dan reaksinya Tuhan Oke Musa Bilang sama bangsa Israel Don't come near Jangan deket-deket Sama gunung Sinai Kakinya aja Kena itu gunung Tangannya aja Mau binatang Mau manusia Kena sama gunung Sinai Mereka langsung Mati Dan disinilah Tuhan mulai merilis Hukum Taurat Di pasal berikutnya Ya Nanti kita akan bahas ini Di kesempatan lain Hukum Taurat Waktu dirilis Sepuluh aturan Saudara mesti tahu Ngelanggar satu Ngelanggar sembilan Yang lain Saudara harus tahu itu Ya Ngelanggar satu Berarti ngelanggar semua Harus dihukum Oke Dan selama Seribu lima ratus tahun Hukum Taurat Ya Itu menguasai Bangsa Israel Sampai Even the great Sampai yang terkenal Semuanya gagal Daud Salomo Semua gagal Gak ada yang bisa Menjalankan Sepuluh-sepuluhnya Dengan sempurna Gak ada yang bisa Gak ada yang bisa Nanti di kesempatan lain Kita akan bahas Makannya kita semua Perlu Tuhan Yesus Makannya dia yang mengambil Dosa saudara dan saya Ya Dan dia menanggungnya Di atas Keesalim Makannya kita perlu Yesus Seperti anak muda Yang kaya itu Wah Ini anak muda Dicari untuk Jadi calon mantu Sama banyak orang tua Pasti Ya Dia sempurna Dia kaya Dia melakukan Sepuluh-sepuluhnya Oke Tapi Yesus bilang Ada satu Ada yang kurang Ya Jual semua Ikut aku Maksudnya Yesus Hey You need me Yesus gak pengen Atau berniat Jadikan anak muda ini Orang miskin Tidak Maksudnya Yesus adalah Kalau kamu datang Ikut saya You have everything Kamu akan memiliki Semuanya Tapi sayang Anak muda ini Ya Satu perak aja Dia gak bisa Dia gak bisa Dia pergi Dari hadapan Yesus Dengan sedih Oke Dan sodara Inti daripada Event yang kedua ini Jangan pernah Menyombongkan diri Jangan pernah Sombong Waktu kita Hafal banyak ayat Jangan pernah Sombong Waktu kita Udah Ya Sering Jadwal kotbahnya Sering kemana-mana Jangan jadi sombong Saya dengan Sodara sama Kita adalah Orang-orang Yang dibenarkan Dan dikuduskan Oleh darah Yesus Jadi orang Kristen Jangan suka Sok kudus Atau sok paling bener Sok paling bisa Stop doing that Ya Karena Tuhan gak suka Tuhan tiba-tiba Jaga jarak Waktu orang Israel Mulai menjawab itu Apa yang Tuhan Filmankan Kami akan buat Oh bisa kok Ya Oh saya rajin kok Ke gereja Oh saya rajin kok Baca Alkitab It's not that Sodara dan saya Harus memiliki Hati seorang hamba Yang berkata Setiap hari Tanpa Tuhan Saya gak bisa Kalau Tuhan Gak menyertai saya Saya gak mau jalan Kalau Tuhan Gak menyertai saya Kalau tidak ada Hikmat Tuhan Saya tidak akan Ambil keputusan Yang gegabah I need you Lord Saya perlu sama Tuhan Setiap hari Setiap detik Dalam kehidupan saya Jangan ngerasa bisa Sodara Karena saya Sodara kita semua Dalam manusia yang lemah Kita gak bisa Tanpa Tuhan Yesus Ya Jangan cuman bermodalkan Hafal ayat Mungkin gelar teologi Kita panjang Di belakang nama kita Rasul Paulus bilang Ya nanti kita akan bahas Di kesempatan lain Rasul Paulus aja Mengatakan Semua sia-sia Semua sampah katanya Ini orang pinter yang ngomong Ya Orang pinter banget yang ngomong Dia masuk salah satu Dewan Taurat Tapi dia bisa bilang At the end Semua itu sampah Di belakang saya Ya Karena Yesus itu Yang memberikan Semua pengharapan Dan lain sebagainya Dalam hidup saya Sodara Milikilah sikap hati Seperti itu Jangan pernah Menyombongkan diri Ingat Dua event ini Yang menyebabkan Nature-nya Tuhan Terganggu Sebagai Allah Immanuel Dan ini masih terjadi Sering kali sampai hari ini Banyak orang Kristen Yang masih sering Menghakimi diri sendiri Ya Mereka bener-bener Ya Put The feel Guilty Di dalam mereka Bertahun-tahun Sampai akhirnya Mereka jadi seneng Hakimin orang So orang yang suka Hakimin orang Ngomongin orang Bukan orang paling bener Tapi orang yang suka Mengomongin orang Hakimin orang Mereka adalah Orang-orang yang simpen Rasa salah Di dalam diri mereka So jawabannya adalah Berdamailah sama Tuhan Berdamailah sama Tuhan Ya Kembalilah kepada Tuhan Lalu event kedua Yang besar Di dalam Alkitab Saudara dan saya Adalah bangsa Israel Waktu mereka mulai Sombong rohani Mereka mulai Merasa bisa Ya Mereka mulai Merasa Oh ini hukum yang dicatat Cuman 10 kok Bisa kok Ternyata mereka fail 1500 tahun Gada yang survive Semua gagal Saudara kalau baca Keluaran 19 Keluaran 20 Waktu hukum Taurat Baru dirilis Ya 3000 orang Langsung mati Di Gunung Sinai Saudara Sekali lagi Jangan pernah Menyombongkan diri Dengan semua Keadaan kita Kita perlu Tuhan Setiap hari Dan Untuk saudara ketahui Dia Allah Immanuel Dia selalu Ada Di dapur saudara Dia ada di ruang kerja Saudara Ya Dia ada di mobil Saudara Dia ada di tempat tidur Saudara Dia ada di mana-mana Oke Tugas kita adalah Mengakui dia Dalam segala Langkah kita Apapun Keputusan yang kita Mau ambil Libatkan Tuhan Apapun yang akan Kita kerjakan Libatkan Tuhan Jangan cuman ada Masalah Tuhan kayak Jadi ban serep Jadikan Tuhan Setir mobil Dalam kehidupan kita Jangan cuman serep Waktu perlu aja Kita baru Baru inget sama dia No Saya akan tutup Dengan sebuah cerita Di tahun 89 Tentang seorang Gitaris terkenal Dari grup band Amerika Yang terkenal Namanya Bon Jovi Gitarisnya bernama Richie Sembora Nah Waktu tahun 89 Singkat cerita Band ini Dengan band-band Amerika lain Dan beberapa band dari Eropa Mereka diundang Untuk tampil Di Moskow Untuk pertama kalinya Moskow membuka diri Sama dunia barat Ya Karena Ada Ya Ada Istilah Glasnos and Prestorica Yang diterapkan oleh Mikhail Gorbachev Yang membuat Uni Soviet Mulai membuka diri Sama dunia barat Dan Mereka mulai mengadakan Konser namanya Moskow Music Peace Festival Di Lenin Stadium Tahun 89 Tiket terjual Habis langsung Ya Dan band-band yang main Ya salah satunya Bon Jovi Yang menjadi headliner Di malam Di hari itu Malam hari itu Paling terakhir Bon Jovi Nah Siang harinya Waktu Konser Akan dimulai Sang gitaris ini Richie Sembora Dia iseng Dia mulai bawa Casing gitarnya Dan dia mulai Ngamen Di stasiun Bawah Tanah Di kota Moskow Dia ngamen Casing gitarnya Dibuka Saudara mesti tahu Tidak ada Yang kenalin dia Padahal dia terkenal Banget Ya Tahun 89 ini Bon Jovi Lagi terkenalnya Luar biasa Di seluruh dunia Bahkan Gak ada yang kenalin Richie Sembora Waktu dia lagi tampil Di Stasiun Bawah Tanah Tapi malam harinya Waktu Bon Jovi Jadi headliner Ya Puncak acara Semua satu Lenin Stadium ini Mengelu-elukan Richie Sembora Mereka kenal Richie Sembora Oke Nah saudara The moral of the story Is like this Kita udah satu tahun Kita gak bisa kebaktian Sama-sama Oke Nah selama satu tahun ini Saya sering mendengar Banyak orang Kristen Di GB Asia Afrika Tapi gak ada Saya sering banget Denger orang Kristen Aduh pak Saya kalau kebaktian online Saya gak bisa Kayak Gak Ngerasain hadirat Tuhan Saya kalau cuman online Nyanyi online gitu Teman-teman yang lain Kayaknya Kurang gimana gitu loh pak Saya cuman mau katakan Buat saudara Ya Jangan Membiasakan diri Untuk ngerasa Tuhan Di tempat-tempat besar Kayak penonton Di Lenin Stadium Ya Mereka merasakan Richie Sembora Waktu stadion itu Penuh dengan manusia Sold out tiketnya Dan ini yang terjadi Mereka orang Kristen Hari-hari ini Kita seringkali Merasakan Tuhan Waktu kumpul Di gedung yang besar Dengan banyak orang Kita bisa ngerasain Tuhan Tapi waktu Tuhan Yesus datang Sebagai seorang pengamen Waktu dia datang Di dapur saudara Waktu dia datang Di ruang kerja saudara Waktu dia datang Di kendaraan saudara Ya Sebagai Pribadi yang biasa Tapi dia Allah Masih bisakah Kita merasakan dia Karena sekali lagi Sifat daripada Tuhan Adalah Immanuel Dia selalu Mau menyertai Saudara dan saya Dimanapun Dan kapanpun Dimanapun Kita berada Dia selalu ada Bersama-sama dengan kita Jangan cuman Merasakan Tuhan Waktu sound system Udah keren Di gedung gereja kita Ya Kita jadi merinding Karena dentuman Sound system No Tahun ini Semuanya Di take it off Tidak ada mimbar Tidak ada sound system Masih bisakah Kita merasakan Tuhan Kita bisa jawab Itu bersama-sama Karena sekali lagi Tuhan Yesus Tidak pernah meninggalkan Saudara dan saya Bahkan dia sudah berjanji Dia akan menyertai kita semua Sampai pada kesudahannya Tuhan berkati Saudara-saudara semua Saya percaya Saudara dalam Dalam keadaan yang Selalu sehat Selalu baik Dan selalu dalam Perlindungan Tuhan God bless you all Shalom semuanya Kita akan Memasuki perjamuan kudus Kita siapkan hati kita Kita siapkan pikiran kita Kita berdoa Terima kasih buat anugerahmu Terima kasih buat Karuniamu Kami akan Mengingat kasihmu Melalui perjamuan kudus ini Dan melalui perjamuan kudus ini Kami percaya Kuasa mucijatmu Terjadi dalam kehidupan kami Itulah sebabnya Berkati roti Yang adalah tubuhmu Tubuh yang terpecah-pecah Supaya kami yang terpecah-pecah Dipersatukan di dalam engkau Dan berkati Anggur yang adalah darahmu Darah perjanjian Yang ditumpahkan bagi banyak orang Sebagai jalan pengampunan dosa Layakkan kami semua Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Sebab Setiap kali kamu makan roti ini Dan minum cawan ini Kamu memberitakan kematian Tuhan Sampai ia datang Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak Makan roti atau minum cawan Tuhan Ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan Karena itu Hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri Dan baru sesudah itu Ia makan roti dan minum dari cawan itu Karena barang siapa makan dan minum Tanpa mengakui tubuh Tuhan Ia mendatangkan hukuman atas dirinya Kita naikkan pujian Ku datang pada saling itu Ku kenal cintanya Tuhan Ku kenal cintanya Tuhanku Dan ku jatuh pada kakinya Sana ku dapat ampun dosa Kita angkat roti ini Demikian firman Tuhan Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu Telah aku terima dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya Ia memecah-mecahkannya dan berkata Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku Apakah saudara percaya ada kuasa Di dalam tubuh Yesus Apakah saudara percaya Bahwa pilur-pilur Yesus Sudah menyembuhkan semua sakit-penyakit saudara Kalau saudara percaya Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Buat tubuhmu yang benar-benar makanan Dan kita angkat anggur ini Demikian juga ia mengambil cawan Sudah makan lalu berkata Cawan ini adalah perjanjian baru Yang dimeterikan oleh darahku Perbuatlah ini Setiap kali kamu meminumnya Menjadi peringatan akan aku Apakah saudara percaya ada kuasa Di dalam darah Yesus Apakah saudara percaya Kuasa iblis Kuasa kutuk Sudah diputuskan dan dikalahkan oleh Kuasa darah anak domba alang Kalau saudara percaya Mari kita minum Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Buat darahmu yang benar-benar minuman Kami percaya Engkau di dalam kami Dan ke dalam kau Akan terjadi dalam kehidupan kami Dan bersamamu Kami cakap melakukan perkara-perkara Yang dasyat dan luar biasa Kami naikkan ucapan syukur kami Kami naikkan pujian kami Sebab engkau yang layak Terima hormat Pujian Kuasa Kemuliaan Sampai selama-lamanya Besar andugamu Melimpahkan kasihmu Semakin hari Semakin bertambah Besar andugamu Besar andugamu Besar andugamu Melimpahkan kasihmu Semakin hari Semakin bertambah Semakin bertambah Besar andugamu Besar andugamu Besar andugamu Semakin hari Semakin berterambah Besar andugamu Semakin hari Semakin bertambah Semakin hari Semakin bertambah Besar andugamu Semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugramu. Pukarian ini menjadi pengakuan iman kami bahwa bersamamu Tuhan kami cakap melakukan perkara yang dasyat dan luar biasa. Kami percaya muci jadmu sudah terjadi, puasamu dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hallelujah. Amin. Puji Tuhan Bapak-Ibu Saudara Kita akhiri ibadah kita pagi hari ini Kita naikkan pujian kami memuji kebesaran-Mu Kami memuji kebesaran-Mu Ajar Tuhan Ajar Tuhan Kami memuji kebesaran-Mu Ajar Tuhan Ajar Tuhan Ajar Tuhan Ajar Tuhan Ajar Tuhan Ajar Tuhan Buat kami sadar bahwa kami harus melibatkan Tuhan Dalam apapun yang kami buat Dan Tuhan pada hari ini kami sangat yakin dan percaya Kalau kami baik-baik mendengar suara Engkau Dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Kami percaya kami akan terus naik dan bukan turun Kami akan jadi kepala dan bukan ekor Kami akan berikan pinjaman bukan minta-minta pinjaman Dan kami sangat percaya Tuhan Kalau ada satu anggota keluarga kami yang sudah diselamatkan Maka seisi rumah kami Tuhan akan selamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kami terima Tuhan berkat daripada Bapak Kasih karunia daripada Yesus Kristus Penyertaan selalu daripada Roh Kudus Mulai daripada hari ini Sampai Engkau datang kedua kali menjemput kami semua Kami terima ini semua Tuhan dengan iman Hanya di dalam satu nama yang berkuasa Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus Dan kita semua yang percaya bersama-sama katakan Aamiin Terima kasih Yesus Kristus Terima kasih Yesus Kristus Puji syukur hanya bagi Tuhan ku Terima kasih Yesus Kristus Terima kasih Yesus Kristus Puji syukur hanya bagi Tuhan ku Puji syukur hanya bagi Tuhan ku Puji syukur hanya bagi Tuhan ku Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Yesus Kristus 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 Terima kasih Yesus Kristus